Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Alhamdulillahirrahmanirrahim kali ini kita datang seorang dukun ini dukun ini bandel ini dan dia bilang katanya mau ketemu langsung di sini eh beliau ingin menguji kelebihan-kelebihan mas Karyo katanya tapi ini memang enggak tahu juga apa sih sebenarnya yang mau diuji yang mau ditandingkan Mas itu enggak punya apa-apa tapi beliau bandel dan beliau pingin di live langsung katanya pingin di video kan langsung pengen dibuktikan katanya sama para netizen bahwasannya mas karya itu enggak ada bapaknya dan tak kenapa beliau ini bawaannya beringas aja dari tadi ya walau alam intinya beliau ini ya pingin mencoba kelebihan-kelebihan mas Karyo padahal sudah saya katakan bahwasannya saya itu enggak punya apa-apa tapi beliau memang keras kepala dan beliau kali ini pingin mencoba saya langsung dengan memakai topeng ya memang eh saya juga enggak tahu ya apa maknanya beliau pakai topeng yang saya minta untuk dibuka enggak mau juga tapi kita coba nanti kita minta untuk dibuka lagi sebenarnya apa maksud tujuan beliau ini mengajak bertemu di sini oke yuk kita lanjut aja Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam kenapa sih Mas kok pingin ketemu dengan saya di sini ingin menghadapi kamu kenapa ingin menghadapi saya karena ilmu kamu belum ada apa-apa yang saya jadi kalau udah tahu seperti itu saya enggak punya apa-apa kenapa dengan ingin menantang saya saya ingin mencoba mencoba gimana Mas mencoba ilmu kamu ya kalau misalnya lanjut dengan topengnya itu dibuka aja gimana tadi bagus tidak tidak kenapa ilmu saya disini semua ilmu ke ilmu juga di topeng ya kok ilmunya di topeng katanya pemirsa ya jadi selain topeng itu enggak ada yang lebih agar yang lain cuman inilah sih ilmu saya Oh dari kris itu nggak ada ilmunya gitu ada oleh di topeng aja kelebihan di topeng itu apa sih Mas kok bisa disitu ilmunya Oh ilmu itu kan benda mati gitu loh kok bisa disitu apa topeng itu dibuat sendiri atau dapat dari dari tirakat atau gimana dari tirakat kok bisa mendapatkan topeng seperti itu mukanya pun seram ini pemirsa ya macam demit gitu ya ini kalau boleh tahu waktu ritual gimana ini mas mendapatkan topeng ini di gunung lau ini memang ada malu seperti ini atau gimana ya Oh jadi saya mau tanya sama jeneng dengan kenapa sih dengan ingin menguji saya ini apa juga dengan melihat dari orang-orang atau menonton YouTube atau gimana saya melihat dari orang-orang cerita orang wasanya kamu sering menyentuh Hai kenapa saya itu hanya memberikan saran yang mana ini kameramen ini saya malah bikin kameramen ini ini saya cuma memberikan saran pemirsa ya pemirsa tahu ya saya selama ini silaturami para dukun silaturami dan bertandang itu hanya ingin memberikan kritik saran dan memberikan masukan nasihat untuk mereka yang masih menggunakan ilmu santeng kamu jangan banyak cerita bukan gitu selo Thomas selo jangan terus bahwa emosi selo kalau jeneng kan selo terlihat ganteng loh benerlah nah maksud saya itu saya ingin menjelaskan setiap saya silaturami pada para spiritual itu itu hanya ingin memberikan masukan saran dan berhenti menggunakan ilmu santet untuk digunakan ke orang-orang awam yang enggak bersalah bener gak pemirsa ya tapi siapa itu pasti tahu kalau jeneng kan lihat itu di YouTube saya pasti jeneng tahu jeneng kan cuman dengar omongan-omongan orang omongan orang banyak betulnya itu itu jenengan ini pemirsa pasti tahu ya titip omongan bisa bertambah titip duit pasti berkurang itu harus diingat nomor jangan gara-gara omongan orang terus jenengan ingin menantang saya enggak ada untungnya nantang saya mending jenengan nyangkol kerja dapat duit lo kok malah mau menantang saya enggak ada untungnya kalau jenengan menang emang dapat apa-apa enggak dapat apa-apa tahu kamu saya ah ilmu mengalahkan saya bukan berarti tambah ilmu mas mengalahkan saya itu suatu kekalahan untuk jenengan bener karena mengalahkan saya itu bukan berarti anda itu hebat enggak biar tahu Mas ini bukan zamannya para kesatria-kesatria zaman dahulu jadi saya coba dulu kamu enggak saya enggak punya apa-apa selalu jadi saya sebenarnya cuma ingin memberikan saran sama jenengan berhentilah mencari musuh berhentilah untuk mencari kekurangan kerungan ataupun melihat kelebihan-kelebihan orang lain berhenti kaji diri perbaiki diri dan belajar menjadi lebih baik hampir ceritanya slow 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 mas lu mas jangan marah-marah saya itu hanya memberikan nasihat dan saran jangan marah-marah wajahnya itu tambah jelek kalau jenengan marah makanya jangan kamu udah matemat itu bawa seluruh dulu coba seluruh dulu tenang-tenang dulu nah kita ngobrol dulu ini jangan terbaik emosi nanti cepet tuan jenengan jangan terbaik emosi ini pemirsa ya pemirsa sebagai saksi selama ini saya itu hanya silaturahmi ke para-para dukun itu hanya untuk memberikan nasihat memberikan saran agar tidak menyantet ataupun menggunakan ilmu sesat untuk digunakan orang awam benar-benar pemirsa bukan mau nantak ngajak wah ini silumannya nih Hai serem juga ya Oh jangan-jangan jenengan bawa anggota ini enggak kan Hai misalkan saya berdua lho sama kameramen ini jadi jenengan coba enggak berhenti lah untuk mencari musuh perbaiki dan kaji diri enggak ada untungnya jenengan dari musuh-musuh kayak gini gimana mas ini bukan jenengan mencari musuh tapi saya ingin menguji kamu saya enggak punya ilmu apa-apa Thomas saya enggak punya ilmu apa-apa mulai sekarang saya katakan saran sama jenengan enggak usah lagi melihat kelebihan-kelebihan ataupun mendengarkan omongan-omongan orang tentang saya saya enggak punya ilmu apa-apa jadi saya berikan saran sama jenengan stop untuk mencari musuh ataupun melihat kelebihan seseorang lain kaji diri dulu saya tidak mau saya terkejut ini mas aduh boleh kamu mengalahkan saya udah Mas gak penting lah udah udah nggak usah berantem-berantem kau usah gaduh-gaduh udah mending kita selesaikan aja saya masih banyak kerjaan yang lebih penting daripada harus menuruti jenengan ini harus di kamera lagi supaya apa loh enggak tahu penonton di bawa kamu saya kalahkan enggak ada untungnya jenengan menang pun itu bukan berarti jenengan hebat yang saya puas kalau gitu kepuasan itu enggak ada cukupnya manusia enggak pernah ada kata puas bener enggak memirsa bener udah jenengan nggak usah lagi cari musuhnya kameraman kita balik aja selo udah nggak usah diperpanjang selo aja selo selo mas lu jangan terbaik emosi coba duduk aja duduk-duduk selo 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 mas lu jangan terbaik emosi coba duduk aja duduk-duduk selo selo itu nggak usah pakai-pakai tenaga dalam nggak usah seno aja udah udah jenengan udah tahu kan sekarang jadi mulai sekarang nggak perlu lagi kita berdebat nggak perlu lagi kita berantem udah sudah mas lu selo selo jenengan ini meringkil nggak perlu jenengan itu habis-habisi tenaga menghabiskan waktu aduh gimana ini pemirsa ini aduh ini payah kita bilanginya sudah saya katakan jangan ngajak-ngajak cari musuh eh meringkil dan minta di kamera nih gimana sudah cukup kan udah jangan cari kesalahan orang lain jangan cari kelebihan orang lain ataupun kekurangan orang lain kasi diri dan coba belajar menjadi lebih baik jenengan itu belum ada apa-apa ya jadi saya kepingin jenengan itu berhenti untuk menggunakan ilmu-ilmu jahat dan berhenti untuk mencari musuh ini pemirsa kita bersihkan aja ya kayaknya biar tahu dosa nya ilmu yang masih digunakan di jalan yang nggak baik itu tetap dosa Bismillahirrahmanirrahim dikatakan ala Muhammad sallallahu alaihi wa salli Allahuakbar beginilah jadinya kalau jadi orang orang sombong ya kalau orang sombong itu pasti akan mendapat imbasnya dan di atas langit masih ada langit jadi kalau orang yang sombong itu pasti ada kelemahannya yang paling penting jagalah diri anda dari fitnah orang dari omongan orang omongan orang itu bisa bertambah jadi kalau orang titip omongan itu enggak ada cukup pasti bertambah tapi kalau orang titip duit itu selalu berkurang semoga jadi pelajaran dan semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan ya untuk kita semua ya contoh beliau ini lebih baik kerja cari makan yang halal yang lebih baik dan yang lebih barokah daripada harus mencari musuh mencari kehebatan ingin menantang-menantang enggak ada untungnya pemirsa semoga ini menjadi pengetahuan untuk kalian semua jangan jadi orang sombong dan inget di atas langit masih ada langit jangan mencari kekurangan orang lain jangan mencari kesalah orang lain ataupun jangan kalian iri dengan kelebihan orang lain kasih diri pelajar dari lebih baik semoga barokah Assalamualaikum ayo bapak penelamat bapak 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 Salam hormat, sedang sejagat dari setabat Santrinya banyak dari timur sampai barat Saling mengikat, silaturami sangat erat Ini PSS padepokan, sedang sejagat Kepakinan pernafasan sampai meronggoh sukmosa Ketikti pelanjari, jeningti yang sedoyo Sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nole Jari mba sing suikis, sakti neman rejebol Penyakit medis, ada jamu multifungsi Tumor liper lumpuh, kecing manis bisa diatasi Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah Nggak pake ritual rumit, ku bilang ini warbiasa Sendong, sendong ini, sendong sejagat Paket bukan sendang sejagat Nggak dari setabat Sendong, sendong ini, sendong sejagat Paket bukan sendang sejagat Nggak dari setabat Wassup bro, ayo coba sini Tidak terjadi sadri di PSS kita saling belajar Terada 3 paket yang nggak bikin dompet jadi kurus Ilmunya bermanfaat, dicoba karena ini bagus Mama Skaryo Guru besar di PSS, belajarnya sangat simpel Nggak bikin otak jadi stress Amalannya multifungsi, ayo kawan registrasi Insya Allah semua masalah bisa teratasi Kebatinan pernafasan sampai meronggoh sukmosa Ketingti pelajari dening tiang sedoyo Sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nolek Jari mba sing suikisak ini mandre jebol Penyakit medis, ada jamu multifungsi Tumor liper lumpuh, kencing manis bisa diatasi Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah Nggak pake ritual rumit, ku bilang ini warbiasa Senang-senang ini, senang sejagat Pake bukan senang sejagat, nga garis nabat Senang-senang ini, senang sejagat Pake bukan senang sejagat, nga garis nabat